Gak perlu keluarin uang banyak untuk beli daging Ternyata bikin di depan toko Kas Padang Pake sosis juga bisa loh guys Bimurah, irit, cepet bikinnya cuma 10 menit aja Gak penasaran, sini-sini aku wajarin cara bikinnya Yang pertama kita ulek kasar bumbunya Pomerah dan juga cabai rawit Itu kita masukkan cabai merah Ulek kembali dan sisikan terlebih dahulu Untuk pengganti dagingnya Aku pake sosis Kenzen Singles yang original Kukup pake 2 piece aja Kita potong miring tipis Potong 8 bagian per sosisnya Nah, sosisnya tuh langsung bisa dimakan loh guys Lanjut kita pukul-pukul sosisnya Jangan sampai hancur ya, cukup retak aja Habis itu goreng sosisnya hingga matang warna kecoklatan Setelah matang, angkat dan tiriskan terlebih dahulu Lanjut kita tumis bumbu yang sudah dulek tadi Sampai matang dan tidak langit Setelah itu masukkan air, penyedap dan juga perasan jeruk lima Aduk deh sampai rata, masukkan sosis Lagi gak rata dan gak perlu dimasak lama ya guys Setelah itu angkat dan tiriskan Nah, udah-udah jadi Jendeng sosis buat tokoknya Hmm Enak banget Pedisnya pas Gurihnya juga pas Sampai enak banget guys Pedis, gurih, buatnya juga gampang Dan ku yakin banget Semua orang bisa buat sendiri di rumah Cuma 10 menit aja Nampol rasanya Wah, kalau begini Dendeng sosis buat tokok ini Bisa mendunia sih Pokoknya kalian wajib banget sih Cobain juga Hmm Kalian harus cobain juga Yeah selamat menikmati